Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman Semuanya sekarang kita Akan membahas tentang Banner counter Atau banner kiospon Yang akan kita bagikan Tampilannya seperti ini Ada tampilan untuk landscape Dan juga ada tampilan untuk portrait Ini kita akan bagikan File dan linknya juga sama Kita akan bagikan Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini Kita sudah siapkan ya Ada file VSD dan juga Ada file CDR Mana tahu teman-teman nanti mau dicetak atau Mau menggunakan salah satunya Disini teman-teman kita buka dulu Untuk file VSD Ini ada 3 file ya Kita open saja Lalu ada file CDR juga Kita open juga Oke kita coba dilihat dulu ya Ini adalah file CDR File VSD nya ya Teman-teman Oke disini nanti Ada lisensi Ini tinggal di hidden aja Seperti itu Lalu juga sama Yang lain juga sama Ini perbedaannya Dari warna ya Oke ini warnanya agak Ungu ya Kuning Ungu Sedangkan ini lebih ke Biru ya Seperti itu Jadi nanti perbedaannya Teman-teman bisa dipilih saja Untuk desainnya Oke sebelumnya Teman-teman disini Ada beberapa Poin ya Dari template Yang belum dimasukkan Pertama adalah Untuk model Yang kedua Untuk background Di belakang Yang keempat adalah Yang ketiga adalah Logo dari Itu ya Operator ya Disini saya sudah siapkan Cara menggunakannya Teman-teman Demikian Nanti juga untuk File-nya ya File linknya Nanti teman-teman bisa download Sendiri saja Untuk link downloadnya Ada nanti Kita bagikan Oke Disini saya sudah siapkan Pertama ada model ya Modelnya Itu dari Unflash Ini contoh saja Teman-teman nanti bisa Menggunakan contoh yang lain Lalu ada background juga Ini juga sama Contoh Dan juga ada Logo operator Ini untuk logo operator Admin download ya Nanti linknya juga disertakan Oke Kita langsung saja Masukkan dulu Untuk Ini ya Kita coba di warna yang Oke sebentar Kita coba warna yang biru ya Jangan ini Kita close saja Untuk Ini ya Kita masukkan Kedalam photoshopnya Seperti itu Oke Kalau sudah Teman-teman Ditekan enter dulu ya Disini bisa dilihat Ada Bagian Ini terlalu melebar ya Kita coba Diklik saja dulu Oke Dikontrol ya Diklik Seperti itu Nah ini Sudah ada ya Untuk bagian ini Jadi tidak Terlalu melebar Kita ubah Ini gambarnya Kita restorai saja Klik kanan Lalu di restorai Tidak menjadi Bentuk Apa Istilahnya Smart object ya Oke Oke sekarang Sekarang kita masukkan Untuk logo-logonya ya Kebetulan disini Sudah saya siapkan Untuk Men-downloadnya Nanti teman-teman Bisa digunakan Link downloadnya Juga kita bagikan Jadi kita tidak Membagikan Untuk logo operatornya Kita tinggal tarik aja Seperti itu Logonya Oke Lalu ditekan Enter Disini teman-teman Tinggal Kita hilangkan ya Pada bagian coklatnya Klik kanan dulu Lalu ada Rasterize ya Rasterize layer Nah ini tinggal Dihapus aja Bisa menggunakan Magic wand ya Disini Oke Seperti itu Magic wand Magic wand Sampai Bentuknya Itu hilang Yang ini juga sama Berarti kita Magic wand Ininya Tandanya plus Seperti itu Oke Kalau sudah Sebentar Ini ada yang Tidak terambil ya Kita coba Sekali lagi Menggunakan Magic wand Iya Seperti itu Lalu gunakan Quick selection Oke Oh ini Quick selection Sepertinya terlalu besar Sepertinya teman-teman Ini Iya Sama Berarti tinggal Dikurangi Harusnya ya Oke Kita Control Shift ya Control Shift Jadi seleksinya Hanya pada yang Ini Saja Seperti itu Lalu Ditekan Control J Jadi Di duplikat Ini tinggal Dibuang dulu Ini Di bawahnya Tinggal Dibuang Menggunakan Eraser Saja Seperti itu Oke Oke Tinggal Dimasukkan Disini Logo operator Tengah Nanti Tinggal Dihapus Bagian Mana Yang Tidak Digunakan Atau Tidak Ada Di Dalam Layanan Tinggal Dirapikan Saja Misal Kita Hanya Menggunakan Dua Baris Di Atas Berarti Yang Ini Bisa Bisa Kita Delete Oke Iya Seperti itu Selanjutnya Teman Teman Tinggal Kita Masukkan Untuk Background Ya Background Ya Sudah Saya Siapkan Ini Dari Unplash Kita Masukkan Kedalam Photoshop Oke Tekan Enter Lalu Di Perbesar Seperti Itu Iya Lalu Diturunkan Ke Bawah Teman Teman Dengan Control Kurung Kurawal Kiri Terus Sampai Si Objek Paling Bawah Atau Bisa Menggunakan Control Shift Kurung Kurawal Kiri Naikkan Sedikit Nah Disini Ya Teman Teman Tinggal Dikurangi Untuk Opposite Atau Fill Ya Seperti Itu Bila Mana Ini Ingin Lebih Transparan Atau Seperti Gradien Ya Seperti Itu Kita Bisa Menggunakan Dengan Efek Multiply Dulu Oke Ini Jadi Lebih Pudar Lebih Transparan Tapi Conturnya Mesti Bisa Kelihatan Dan Tinggal Dihapus Pada Bagian Sebelah Kiri Bisa Menggunakan Eraser Tool Dengan Catatan Ini Kita Di Ubah Dulu Raster Seperti Yang Tadi Ini Ada Eraser Tool Lalu Kita Perbesar Eraser Tool Disini Ada Cuman Untuk Hardless Kita Dikurangi Dulu Oke Jadi Seperti itu Ya Kelihatan Kita Klik Kanan Kita Perbesar Lagi Oh Seperti itu Teman Teman Jadi Kelihatan Perubahannya Sedikit Sedikit Aja Oke Jadi Ini Seperti Gradient Artinya Dari Sebelah Kiri Ada Kontur Kesebelah Kanan Itu Menjadi Menghilang Oke Itu Di Photoshop Kurang Lebih Caranya Seperti Itu Teman Teman Bisa Menggunakan Biner Ini Untuk Logo Tinggal Diubah Saja Social Media Tinggal Diisi Saja Selanjutnya Kita Cau Ke Corel Draw Di Corel Draw Sebenarnya Sama Saja Hanya Disini Kita Menggunakan Factor Jadi Kalau Kita Menggunakan Factor Kita Yang Pertama Boleh Mengganti Dulu Untuk Namanya Seperti Yang Tadi Misalkan Namanya Barokah Cell Barokah Cell Seperti Itu Lalu Kita Ganti Dulu Fontnya Misalkan Disini Menggunakan Oswal Oke Lalu Kita Perbesar Seperti Itu Dan Kita Curi Warnanya Atau Curi Gradien Caranya Ada Pada Di Interactive Fill Lalu Ada Copy Fill Dipilih Warna Disini Dipilih Warna Foren Oke Seperti Itu Setelah Itu Teman Teman Kita Bisa Berikan Dulu Kontur Atau Berikan Dulu Offset Disini Ada Kontur Oke Tinggal Ditarik Aja Teman Teman Seperti Itu Iya Beda Seperti Yang Tadi Mudah Disini Tambahkan Dua Konturnya Misalkan Disini Mengambilnya Pada Outside Ini Untuk Ketebalannya Kita Kurangi Seperti Itu Lalu Kita Klik Kanan Dan Kita Break Pada Konturnya Nah Disini Di bagian Belakangnya Kita Ungroup Dulu Disini Tinggal Diganti Warna Putih Misalkan Ini Lebih Mudah Daripada Di Photoshop Seperti Itu Untuk Icon Untuk Icon Dari Logo Operator Itu Udah Ada Disini Oleh Teman Kita Sudah Dibagikan Ini Ya Ini Jadi Tinggal Dimasukkan Aja Dari IDN Desain Grafis Saya Tidak Membagikan Teman Teman Jadi Tinggal Dimasukkan Aja Seperti Itu Nanti Layanan Mana Yang Ada Atau Yang Bisa Dilayani Oleh Teman Teman Kepada Customer Kita Ungroup Ojek Lalu Kita Delete Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Untuk Modelnya Oke Ini Modelnya Dari Rahul Dari Unflash Kita Tarik Kita Perkecil Dulu Untuk Modelnya Oke Seperti Itu Misalkan Kita Perkecil Sampai 10% Oke Sekarang Tinggal Kita Dimasukkan Aja Untuk Handphonenya Ya Disini Teman Teman Supaya Terlihat Tertindi Ya Ini Kita Duplikat Aja Dengan Menggunakan Control C Control P Ini Jadi Dua Seperti Itu Lalu Klik Kanan Ada Order Lalu Ada Ini To Prone Of Layer Nanti Kalau Di Belakang Teman Teman Namanya To Prone Of Layer Ini Harusnya Aktif Kalau Posisinya Ada Di Belakang Oke Sekarang Kita Masukkan Nah Disini Bisa Dilihat Teman Teman Objeknya Sudah Masuk Sekarang Tinggal Hapus Bagian Yang Memotong Saja Seperti Itu Bagian Yang Ini Yang Di Atas Caranya Kita Ungroup All Dulu Disini Bisa Dibuang Teman Teman Coba Kita Bisa Menggunakan Eraser Disini Oke Dihapus Seperti Itu Atau Bisa Di Satu Satu Juga Bisa Seperti Ini Delete Sampai Objeknya Itu Tidak Kelihatan Seperti Ini Bagian Yang Atasnya Masih Ada Kita Bisa Menggunakan Eraser Seperti Itu Lalu Untuk Objek Yang Masih Keluar Teman Teman Bisa Menggunakan Ada Shape Tool Tinggal Seperti Ini Tarik Seperti Itu Klik Dua Kali Lalu Diturunkan Seperti Itu Untuk Memasukkan Foto Logo Operator Dan Mengganti Nama Tadi Sudah Dicontohkan Tinggal Memasukkan Background Saja Untuk Background Tinggal Di Atau Teman Teman Bisa Menggunakan Cara Seperti Ini Di Drag Di Bagian Luar Ini Kita Perkecil Dulu Sekitar 10% Lalu Dimasukkan Kesini Iya Ke Bagian Belakangnya Ya Sebentar Oke Lalu Diturunkan Di Order Lalu Ada To Break Page Kalau Terlalu Belakang Kita Bisa Menggunakan Control Packdown Eh Packup Masih Control Packup Seperti Itu Ini Turunkan Ini Di Duplikat Aja Control C Control P Seperti Itu Lalu Kita Diberikan Transparent Tool Disini Ada Transparent Tool Iya Seperti Itu Transparent Tool Oke Ini Kita Sudah Punya Objek Transparent Kita Turunkan Ke Bawah Control Packdown Oke Sama Dengan Yang Ini Klik Kanan Lalu Ada Order To Backpage Ini Juga Sama Klik Kanan Ada Order Lalu To Backpage Oke Coba Kita Lihat Jadi Seperti Ini Objek Coba Lihat Dulu Ini Sudah Ada Sudah Group Ya Oh Sebentar Kita Lihat Dulu Ini Diduplikat Dulu Yang Pertama Maaf Maaf Tidak Apa Di Duplikat Juga Tinggal Digunakan Ini Saja Jadi Dicrop Aja Gambarnya Oke Seperti Itu Tinggal Dicrop Ini Juga Sama Tinggal Dicrop Aja Fotonya Ya Oke Oke Ini Juga Sama Tinggal Dicrop Hmm Ya Nah Ini Boleh Dihapus Yang Ini Karena Belakang Sudah Ada Tinggal Ini Transparansinya Di Jangan Terlalu Transparan Ya Disini Ada Pada Bagian Transparansinya Sebentar Nah Ini Ya Oh Yang Ini Terlalu Transparan Tinggal Diatur Saja Oke Ya Kurang Lebih Teman Teman Seperti Itu Emang Agak Rancu Ya Sudah Lama Tidak Menggunakan Corel Draw Jadi Mohon Maaf Bila Penyampaiannya Agak Sedikit Gagap Ya Ini Tinggal Melakukan Hal Yang Sama Untuk Komponen Komponen Yang Lain Juga Ya Untuk Text Untuk Gradien Dan Untuk Banner Portrait Oke Mohon Maaf Kekurangannya Itu Dulu Untuk Tutorialnya Silahkan Redownload Terima